Di Bali, sejak ratusan tahun lamanya, telah dikenal dengan beberapa ilmu gaib atau ilmu mistik. Ilmu ini masih dipelajari hingga saat ini. Selain itu, ada juga yang membuatkan seminar ilmu pengleakan, tujuannya sudah tidak lain agar pengleakan ini tidak punah. Nah, berikut beberapa ilmu gaib yang masih dipercayai oleh masyarakat Bali. Yang pertama, cetik. Cetik merupakan racun tradisional Bali yang dimana diolah dengan bahan-bahan tertentu. Agar cetik tersebut manjur, konon, ada mantra dan pantangan yang mesti dilakukan. Menurut spiritualis di bidang pengobatan, Jero Nyoman Darmo Yude yang berasal dari Desa Payangan, Kecamatan Marge, Kabupaten Tapanan Provinsi Bali, seseorang yang terkena cetik ini sulit terlacak dalam ilmu pengobatan medis. Orang yang terkena racun atau cetik, di medis tentunya dibilang terkena penyakit mah, perut kembung, ataupun asam lambung. Setiap hari, kondisinya akan semakin lemah karena tubuhnya digrogoti oleh cetik. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh medis. Nantinya, ketika 4 atau 5 tahun berlalu, berat badannya akan semakin habis, menurut Jero Nyoman Darmo Yude saat ditemui di kediamannya. Ia juga menambahkan, jika seorang terkena cetik bali, tentunya ginjal seorang akan semakin membengkak. Kalau ada aura negatif, saat diambil pasti akan merasa sakit dan teriak. Dan bagaimanapun juga, magic tidak akan bisa dilihat imbuhnya sendiri. Dengan kemajuan saman saat sekarang ini, ia juga mengatakan sarana magic sudah ada di tangan. Semisal, saat diberikan kopi, dan di tangan pemberinya sudah ada magicnya, dan saat kopi itu dipegang, itu sudah ada racunnya. Seseorang tidak akan bisa melihat racun, karena semuanya bersifat angin, magic, dusty, dan tentunya tidak bisa dilihat. Menurutnya, jika seorang yang terkena sakit, sampai 2 atau 3 kali melakukan perobatan ke medis, tapi belum ada perubahan, maka harus sigap untuk menyikapinya. Kita harus menunas pemargi, atau meminta petunjuk ke niskalur. Saat ini, banyak yang terkena sertruk ringan saat usianya masih muda. Seperti saat berusia 25 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun. Hal tersebut disebabkan secara medis 20% dan non-medis hampir 50% dan bahkan juga lebih. Beberapa kali datang ke rumah sakit, dibilang terkena urat kecepit, bahkan sakitnya tambah parah. Nah, urat kecepit sendiri betul dalam medis, namun pastinya ada unsur negatif yang mengikutinya, imbuhnya lagi. Selain itu, terkait penyakit medis, jika diabetes kering, maka itu murni penyakit medis, dan betul-betul tidak ada gangguan dari unsur lainnya. Kalau diabetes basah, 90% adalah penyakit non-medis, karena borok dari kecil 2 bulan sudah lubang besar. Kalau sudah begitu, satu-satunya jalan yang harus diambil adalah percaya dengan unsur miskalo, imbuhnya lagi. Kemudian yang kedua adalah bebai. Menurut dosen sastra Bali Universitas Sudayana, Putu Eka Gunayasa, sebagaimana yang telah ia baca dalam lontar usado bebai, bebai berasal dari bayi hasil pengukuran kandungan. Setelah ditanam, kemudian diambil dan dirawat sedemikian rupa, kata Guna. Bayi tersebut diupacarai sebagaimana bayi biasanya yang masih hidup. Dilakukan upacara 12 hari, upacara 3 bulanan, upacara otonan, sehingga energi yang ada di dalam bayi bisa menganggap orang yang memeliharnya itu sebagai orang tuanya. Karena ada rumus tertentu yang bisa menarik jiwa dari seseorang melalui sebuah media sehingga datang lagi. Oleh karena itu, bayi tersebut akan tumbuh dan menghambap pada yang memelihara. Katanya lagi, nantinya, bayi ini perlu darah untuk makanan. Kalau tidak darah manusia, bisa menggunakan darah ayam. Inilah nantinya yang dikirim sehingga tumbuh dan dikirim masuk ke tubuh seorang. Dan ini juga bisa diperjual belikan imbuhnya. Orang yang dimasuki dengan penyakit bebayi ini disebut dengan nama bebainan. Dominan anak bebainan itu adalah seorang wanita. Kenapa bisa seorang wanita? Asumsinya berkaitan dengan siklus bulanan, karena di saat titik tertentu ada perasaan sensi istilahnya. Itu yang dimanfaatkan sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Imbuh guna lagi. Bahkan, seseorang yang terkena penyakit bebainan tersebut bisa lost control dan juga dapat digerakkan oleh orang yang mengirim bebayi tersebut. Sehingga, jangan biarkan diri dikuasai oleh amarah, karena amarah akan memudahkan hal-hal negatif masuk ke dalam tubuh seseorang. Saat diri dikuasai rasa amarah atau rasa benci yang sangat tinggi, maka hal-hal negatif lebih mudah masuk ke dalam diri daripada hal-hal yang positif. Penyakit non-medis adalah penyakit yang dimasukkan dengan menggunakan kebencian. Apalagi ketika seorang ada masalah, rasa marah adalah saranannya. Sehingga, orang yang iri dengan seseorang akan mencari-cari kesalahannya, sehingga orang tersebut menjadi marah dan akan sangat mudah dimasuki dengan penyakit bebayi ini, kata guna. Ketika wak parusil atau saat seseorang mengeluarkan kata-kata amarah, maka itu menjadi sasaran terbaik bagi orang yang ingin menyakitinya. Seseorang yang ingin mengirimi penyakit harus memiliki kontak dengan sasarannya. Jika tidak, maka dirinya tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Karena itu adalah sebuah landasan untuk menyakiti, imbuhnya lagi. Untuk mengobati orang yang bebainan, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga lembar daun siri. Dalam musada yang disunmurah nalo, halaman 136 disebutkan. Jika balian atau dukun dapat menghubungkan apinya dengan api orang yang sakit, maka pasien tersebut bisa ditolong. Dipergunakan juga sarana tertentu disertai dengan penerapan daso aksaru agar dapat memaksukkan api atau ang ke dalam tubuh pasien. Kalau apinya ang, sudah dipusarkan di pusar atau nabi, diambil tiga lembar daun sirih gang, di mana tiap lembarnya digambari atau ditulisi dengan daso aksaru. Tulis ngurah nalo. Daso aksaru itu yakni sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, dan yang. Kemudian ketiga daun sirih itu dilipat menjadi satu dan dibubuhi kapur seperti orang sedang makan sirih. Mantra yang menyertai yaitu mantra pasupat dan mantra pengurit. Pasien yang sakit disuruh mengunyah daun sirih tersebut. Bila pasien menjerit-jerit, berarti bebay yang berada dalam tubuhnya kepanasan oleh api atau ang, yang mana api ini baru dimasukkan melalui kunyahan daun sirih. Penyakitnya akan lari ketakutan keluar dari tubuh seorang pasien. Akhirnya pasien menjadi sadar dan sembuh kembali seperti semula menjadi orang yang normal. Lanjut ngurah nalo. Namun dilanjutkannya, kalau bebay lebih kuat, tidak mempan dibakar dengan api balian usade, maka penyakitnya tidak bisa disembuhkan dan akan tetap bermukim di talam tubuh seorang pasien tersebut. Nomor tiga adalah ilmu pengleakan. Di Bali sejak dari dulu telah dikenal dengan adanya leak. Walaupun tak banyak orang yang bisa menjumpai wujud leak, tapi kebanyakan orang percaya bahwa ilmu leak itu ada. Dalam buku leak ngamal leak karangan Iwayan Yendra yang merupakan mangku alit pekandelan pada halaman 55 disebutkan, terdapat empat cara seseorang bisa mendapatkan ilmu pengleakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dengan cara meminjam sabuk pengleakan pada bapak, ibu, kakek, nenek, umpi, saudara atau teman dan sebagainya. Maka dengan menggunakan sabuk itu, seseorang akan bisa menjadi leak, tulis Yendra dalam bukunya. Selain itu, cara kedua yang bisa dijalankan agar bisa ngelak adalah dengan membeli ilmu pengleakan pada balian pengiwo. Cara ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan berburu pada balian pengiwo atau seseorang yang bisa ngelak. Dan yang keempat, yaitu dengan cara belajar sendiri dari dalam lontar atau buku-buku tentang ilmu pengleakan. Selain itu, dalam wayang cemblong yang berjudul Ludromurti dengan dalang Iwayan Nardoyane juga dikatakan oleh tokoh Tualen ada empat jenis ilmu pengleakan. Pengleakan jenis pertama disebut dengan pengleakan dewa, yang mana adalah pengleakan anugerah dewa karena melakukan tapa atau semedi. Kemudian yang kedua, pengleakan melajah, yang mana pengleakan ini didapat melalui proses pembelajaran dengan mempelajari tutur Aji Uging, Dharma Weci, atau berburu. Selanjutnya, ada pengleakan keturunan, di mana saat seseorang yang bisa ngelak, saat akan meninggal ilmunya akan berpindah kepada keluarga yang sedang menungguinya. Selanjutnya, ada pengleakan dengan membeli pada balian atau dukun. Sementara itu, dalam buku Jejak Bayrawa di Pulau Bali, Karya Jiwo Atmaja Halaman 95 dikatakan, Cara paling baik adalah datang tengah malam saat bulan mati ke kuburan, di mana saat itu bertepatan dengan Hari Raya Kajang Kliwon, kemudian menancapkan sangah cucuk di atas kuburan. Sementara itu, dalam catatan yang dimiliki oleh Ide Resi Bujangga Waisnawo Kertobwane, yang berasal dari Gryobatur Girimurti Glogorten Pasar, disebutkan beberapa tingkatan ilmu pengleakan dan jenis perubahan. Leak tingkat pertama atau leak tingkat paling rendah, memiliki wujud berupa bocog atau kera abu-abu. Kemudian, pada tingkatan yang kedua, wujud leak tersebut berupa kambing. Setelah itu, pada tingkatan yang ketiga, akan menjadi bangkal atau bangkung. Tingkat keempat, perubahannya adalah menjadi ular, sepeda motor, dan mobil. Tingkat kelima, berubah menjadi gegendu. Saat mencapai tingkatan yang keenam, akan menjadi bade serta ayam putih. Kemudian, berwujud bocog putih atau kera pada tingkatan ketujuh. Saat mencapai tingkatan ketelapan, leak tersebut menjadi rarung, waringin sungsang atau beringin terbalik, dan anjing kurus. Pada tingkatan kesembilan, menjadi kasel dan jaku kunggul. Kemudian yang terakhir, pada tingkatan kesepuluh, leak tersebut akan menjadi rangdu. Nah, demikianlah, tiga ilmu gaib yang masih ada di Bali, yang kini masih dipercayai oleh masyarakat setempat.